Pada tahun 2020, Jepang menyatakan akan membuang limbah nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik pada tahun 2022, sehingga memicu kecaman serentak dari seluruh dunia, terutama dari negara-negara lingkar Pasifik. Ada yang mengatakan bahwa Jepang ingin menggunakan cara termudah untuk menghilangkan beban, tetapi kurang tepat rasanya jika direnungkan. Pasalnya yang lebih dulu terkena dampak buruknya adalah Jepang sendiri dan wilayah yang lebih dulu tercemar juga Jepang. Lalu mengapa Jepang melakukannya? Apa alasan dan logika dibaliknya? Hari ini, tim mata ketiga mencoba mencermati hal ini dari awal hingga akhir. Kita akan menganalisa masalah ini dari tiga aspek. Pertama, Tokyo Electric Power Company, TIBCO, mendalami seluruh proses kecelakaan nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Jepang. Pada 11 Maret 2011, terjadi gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 9 sekelari teradi 130 km dari timur samudera Pasifik di Jepang. Sekitar 50 menit pasca gempa, tsunami dengan ketinggian maksimum 13,1 meter menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Sistem DPLTN mendeteksi gempa bumi dan secara otomatis mematikan reaktor nuklir. Generator darurat bertenaga diesel menyala supaya pendingin tetap dipompa di sekitar inti reaktor yang masih sangat panas bahkan setelah reaktor berhenti. Tetapi tak lama kemudian, gelombang setinggi lebih dari 14 meter menghantam Fukushima. Air menenggelamkan tembok penghalang, membanjiri PLTN dan mematikan generator darurat. Para pekerja segera menyalakan kembali listrik, namun dalam beberapa hari setelahnya, bahan bakar nuklir di tiga reaktor menjadi terlalu panas dan melelehkan sebagian inti memicu ledakan hidrogen di unit 134. Dalam kecelakaan itu, serentetan pelistiwa di lingkungan sekitar telah melepaskan sejumlah besar bahan radioaktif, termasuk pelepasan uranium yang setara dengan 1.6 dari kecelakaan Chernobyl ke atmosfer. Tapi itu bukan yang terburuk. Yang paling mengerikan adalah limbah dengan konsentrasi radiasi tinggi yang dihasilkan untuk mendinginkan suhu inti telah beberapa kali mengalir ke laut, menyebabkan pencemaran lingkungan laut yang serius. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan nuklir Fukushima? Hal ini terutama karena kenaifan dan keangkuhan manusia. Breakwater atau pemecah gelombang setinggi 10 meter juga dibangun di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Orang-orang secara subjektif percaya bahwa tidak akan ada gelombang yang melebihi 10 meter. Tidak ada yang menyangka, ternyata gelombang setinggi 13,1 meter mencapai pantai Fukushima dan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang telah beroperasi selama 40 tahun. Tampaknya kecelakaan nuklir ini cepat atau lambat akan terjadi. Ini adalah penjelasan singkat terkait kecelakaan nuklir Fukushima dan fakta tidak ada orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Kedua, apa yang telah dilakukan Jepang dalam satu dekade terakhir? Mari kita lihat apa yang telah dilakukan Jepang dalam satu dekade terakhir. Pertama, 50 pekerja yang dilaporkan secara luas oleh media Jepang diminta atau secara sukarela untuk tinggal di wilayah kecelakaan untuk melanjutkan pekerjaan perbaikan. Pasca bencana, pihak pengelola pembangkit listrik tenaga nuklir mengevakuasi lebih dari 800 pekerja lokal. Lalu apa yang terjadi pada 50 orang ini hingga hari ini? Departemen terkait masih merahsiakannya dan tidak pernah menyinggungnya. Jadi mereka disebut sebagai 50 orang tersembunyi oleh media dunia. Tetapi bagaimanapun juga, para pekerja pembangkit listrik yang mempertaruhkan nyawa mereka ini selalu berada di garis depan mengatasi kecelakaan nuklir untuk mencegah kondisi yang lebih buruk. Para pekerja ini pantas dihormati dan layak disebut pahlawan. Jepang telah membayar mahal untuk kecelakaan nuklir ini. Pertama, penduduk dalam jarak 20 km di sekitar PLTN semuanya telah dievakuasi. Jadi area ini pun dibiarkan kosong tanpa penghuni. Ini adalah kerugian besar bagi Jepang di lahan yang subur ini. Sementara itu, di kota-kota yang berjarak 40 km dari pembangkit listrik tenaga nuklir, indeks radiasi nuklir masih jauh melebihi standar. Seberapa luas area yang dievakuasi masih sulit untuk disimpulkan hingga hari ini? Selanjutnya, selama lebih dari satu dekade, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima adalah situs konstruksi paling mahal di Jepang dan bahkan di seluruh dunia. Berikutnya adalah masalah tanah yang terkontaminasi. Rata-rata sekitar 2.000 orang terlibat dalam pembersihan tanah yang terkontaminasi setiap hari. Mereka perlu mengumpulkan tanah terkontaminasi dengan cara mengikis dalam 5 cm hingga 10 cm dan diletakkan di tempat terbuka. Tentu saja, tanah-tanah yang terkontaminasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan terjadi kebocoran kedua. Jadi pada pertengahan tahun 2015, dibangun lagi fasilitas penyimpanan jangka menengah untuk tanah tercemar dengan masa penyimpanan selama 30 tahun. Apa maksudnya? Artinya, setelah 30 tahun, tanah yang terkontaminasi harus disimpan lagi. Di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, di mana untuk mencegah kebocoran limbah radioaktif mengalir ke samudera Pasifik dan air tanah meresap ke reaktor nuklir, pemerintah Jepang menghabiskan 35 miliar yen atau sekitar 3,8 triliun rupiah untuk membangun dingding es bawah tanah dan memasang beberapa pipa sepanjang 30 meter. Dan menanamnya ke dalam tanah dalam jarak sekitar 0,9 meter. Pipa-pipa ini diisi dengan larutan garam yang didinginkan hingga minus 30 derajat Celcius. Setiap pipa dapat membekukan 0,45 meter persegi tanah yang cukup untuk terhubung dengan tanah beku buatan pada pipa yang berdekatan. Ini akan membentuk sebuah penghalang yang sempurna. Ini juga merupakan tanah beku buatan terbesar dalam sejarah manusia. Sementara itu, pekerjaan utama PLTN Fukushima dalam 10 tahun terakhir adalah mencari dan membongkar batang bahan bakar. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Dosis radiasi rata-rata di ruang kerja pembangkit listrik tenaga nuklir adalah 6 mikrosiport. Menurut standar proteksi radiasi internasional, dosis tahunan radiasi tidak boleh melebihi 1 MSV atau mikrosiport, yaitu sekitar 0,01 mikrosiport per jam. Artinya ruang kerja di pembangkit listrik tenaga nuklir telah melampaui standar sekitar 21.600 kali lipat, tetapi ini tidak termasuk fatal. Jika radiasi normal manusia melampaui 6 seaport, maka tingkat kematian adalah 100%. Lalu berapa besar seaport yang ada di sekitar reaktor? Dosis radiasinya mencapai 48,2 seaport. Untuk diketahui, seaport adalah satuan standar internasional untuk dosis ekwivalen. Satuan ini menggambarkan efek biologis dari radiasi. Tanpa alat pelindung, manusia bisa tewas dalam waktu 20 menit. Oleh karena itu, Jepang menghabiskan 6 tahun untuk membangun robot yang dapat melindungi dari radiasi ultra tinggi, kemudian baru membongkar batang bahan bakar setahap demi setahap. Untuk mengatasi berbagai masalah pada PLTN Fukushima, menurut DW atau Deutsche Welle Jerman, dalam 5 tahun hingga 2016, total 77.000 pekerja di Jepang bekerja di area yang terkontaminasi nuklir Fukushima dengan biaya pengeluaran harian yang fantastis. Hingga Desember 2016, kompensasi yang dihitung oleh Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang adalah 7,9 triliun yen atau sekitar 876,9 triliun rupiah kursus sekarang. Fasilitas penyimpanan air yang terkontaminasi menelan biaya 1,6 triliun yen. Pembersihan volusi nuklir 4 triliun yen. Pembongkaran reaktor dan pengolahan air terkontaminasi adalah 8 triliun yen. Total biaya yang digelontorkan 21,5 triliun yen Jepang atau sekitar 2,386,5 triliun rupiah. Yang lebih mengerikan adalah, kondisi pemrosesan semacam ini akan selalu ada selama beberapa dekade. Bagi bangsa Jepang, kondisi seperti ini bagikan jurang yang tidak berujung. Berikutnya adalah masalah yang paling pelik saat ini, yaitu masalah pencemaran air nuklir. Karena reaktor nuklir membutuhkan sejumlah besar air laut untuk pendinginan setiap hari. Lalu bagaimana dengan nasib air laut yang teradiasi ini setelah pendinginan? Itu disimpan dalam tangki raksasa yang telah disiapkan. Dalam 10 tahun terakhir, telah dibangun hampir seribu tangki besi besar ini berdiri kokoh di pembangkit listrik dapat menampung total 1,37 juta ton air. Diperkirakan akan mencapai batas atas pada pertengahan 2022 ini. Apa yang harus dilakukan bila tiba saat itu? Ada yang mengatakan bangun lagi tangki besi serupa. Namun faktanya tidak sesederhana itu. Jika membangun tangki besi di atas untuk mencegah kebocoran, masih harus terus membangun lapisan tanah beku di bawah. Semakin banyak membangun, pada akhirnya akan meruntuhkan perekonomian nasional. Sebenarnya pemerintah Jepang telah mencadangkan seperangkat penanggulangan untuk pengolahan limbah nuklir. Cara pengolahan pertama, dengan menggunakan metode evaporasi atau penguapan limbah cair, atau dengan metode destilat, uap yang sudah didinginkan hingga menjadi cair, atau dengan metode penyaringan dengan penukaran ion. Cara kedua adalah secara elektrolisis. Dengan mengelektrolisis, limbah nuklir menjadi hidrogen dan oksigen. Tetapi kelemahannya adalah biayanya terlalu tinggi dan menghabiskan 15% dari total listrik Jepang selama setahun. Cara ketiga adalah menambahkan semen untuk membuat balok semen. Kemudian menggali tanah lebih dalam dan menimbunnya di bawah tanah. Kelemahannya juga sama, biayanya yang fantastis. Cara keempat adalah mengebor lubang dan memasukkan air ke kedalaman 2.500 meter di bawah tanah. Kelemahannya, cara ini tidak bisa menjamin air tanah tidak akan tercemar. Cara kelima yang paling sederhana adalah dengan langsung membuangnya ke laut untuk mencairkannya. Mengapa Jepang berani memilih membuang limbah nuklir ke laut? Mereka juga punya alasannya sendiri. Tim mata ketiga sempat menelusuri laporan terkait dari seorang mantan kontributor untuk majalah Forbes bernama James Konka. James Konka sendiri adalah seorang ilmuwan dan selama lebih dari tiga dekade mendalami penelitian sumber daya bumi dan lingkungan. Dia membuat penjelasan paling detail terkait hal itu. Sebenarnya pengolahan limbah nuklir Fukushima sebelumnya pernah ditangani. Toshiba Corporation secara khusus mengembangkan perangkat pemrosesan. Dikatakan bahwa 62 unsur radioaktif telah dihilangkan. Tetapi ada satu unsur radioaktif yang disebut tritium yang tidak dapat dibuang. Sebenarnya tidak ada teknologi apapun di dunia yang dapat menghilangkan tritium dari air limbah nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya di dunia juga membuang air limbah nuklir berikut tritium langsung ke laut. Hanya saja tidak begitu besar. Oleh karena itu, Jepang memutuskan untuk memperpanjang waktu pengoperasian drainase menjadi 30 tahun yaitu membuang ke laut sedikit demi sedikit. Karena toksisitas tritium relatif rendah, waktu paruh radioaktif hanya 12,43 tahun. Jadi para ahli Jepang percaya bahwa tritium tidak akan memberi dampak kerusakan pada lingkungan laut dan kesehatan manusia. Itulah penjelasan singkat tentang apa yang telah dilakukan pemerintah Jepang dalam 10 tahun terakhir terkait tata cara penanganan limbah nuklir Fukushima. Selanjutnya adalah poin ketiga. Apa yang akan terjadi ketika limbah nuklir dibuang ke laut? Sebelum menjelaskan hal ini, pertama-tama kita harus menyebutkan kecaman masyarakat internasional terhadap tindakan pemerintah Jepang. Masyarakat internasional mengecam pemerintah Jepang karena menutupi kebocoran nuklir Fukushima. Misalnya pada 22 Juli 2013, lebih dari dua tahun setelah kecelakaan itu, Tokyo Electric Power Company tiba-tiba mengumumkan bahwa limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir bocor dan mengalir ke samudera Pasivi. Sebenarnya nelayan lokal dan badan tenaga atom internasional telah lama menduga akan terjadi hal ini. Namun TIPCO dengan tegas membantah adanya masalah tersebut. Sebulan kemudian, pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami kecelakaan kebocoran 300 ton limbah dengan konsentrasi radiasi tinggi. Limbah tersebut cukup membahayakan kesehatan pekerja di sekitarnya dan dikategorikan level 3 dalam skala kejadian nuklir internasional. Hal itu membuat publik curiga. Apakah limbah tersebut sudah lama bocor tanpa diketahui? Dan baru diumumkan secara resmi sebulan kemudian. Pada tahun 2015, seorang eksekutif TEFCO bernama Yuichi Okamura pernah secara terbuka mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa indeks radiasi di Fukushima telah turun ke level yang sama dengan pusat perbelanjaan di Ginza, Tokyo. Faktanya wartawan asing menemukan bahwa intensitas radiasi di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir mencapai 160 hingga 170 mikrosifert per jam atau hampir 2.000 kali lebih tinggi dari standar. Kecurigaan terbesar dunia luar terhadap Jepang adalah tidak ada yang tahu apakah masih ada zat radioaktif lain yang tersisa, kecuali tritium di lebih dari 1 juta ton air limbah yang akan dibuang Jepang ke laut. Karena pemerintah Jepang dan TEFCO telah berulang kali berbohong dalam kecelakaan nuklir ini, sehingga mereka telah kehilangan kepercayaan dunia. Berikut mari kita lihat apa dampaknya jika Jepang membuang limbah nuklir. Hanya dalam tempoh 6 bulan, area radiasi tinggi di perairan Jepang akan menjadi aliran utama. 3 tahun kemudian, Kanada dan Amerika Serikat yang jauh di seberang lautan akan terkontaminasi limbah nuklir. Dalam waktu 10 tahun, seluruh samudera Pasifik akan tercemar karena samudera Pasifik menyumbang 46% dari luas lautan global. Artinya setelah 20 tahun, lautan global diperkirakan tidak akan ada lagi perairan murni. Sulit untuk memperkirakan apa dampak limbah nuklir terhadap ekologi laut secara keseluruhan. Namun yang pasti, polusi secara bertahap akan masuk melalui rantai makanan dan akan berdampak pada seluruh umat manusia tidak lebih dari satu generasi, yaitu 25 tahun. Apakah warga Jepang tahu akan dampaknya ini? Faktanya merekalah yang paling tahu tentang keseluruhan kondisi tersebut. Lalu, mengapa Jepang bersikeras membuang limbah nuklir? Di penghujung video, kita akan menganalisanya secara singkat. Pada tahun 1946, antropolog Amerika, Rod Benedict menerbitkan sebuah buku akademik terkenal berjudul The Crescentum and Deschwood atau Krisan dan Pedang yang menunjukkan secara belak-belakan logika rasa syukur negatif dalam budaya Jepang. Dia menyebutnya sebagai budaya malu. Jepang adalah negara kepulauan dengan sumber daya yang tidak memadai. Sejak zaman kuno, sering terjadi bencana alam. Oleh karena itu, bangsa Jepang memiliki kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri secara tidak sadar dan memiliki ambang batas stres yang lebih rendah daripada negara lain. Karena itu, tingkat bunuh diri bangsa Jepang adalah yang tertinggi di dunia. Di masa lalu, bunuh diri ala Jepang dengan merobek rongga perut kemudian meluncurkan jet plan selama Perang Dunia II. Maksud dari jet plan Jepang ini adalah lebih baik menjadi batu biok mulia yang hancur daripada tembika rendahan demi hidup. Dengan kata lain, lebih baik mati berkorban demi keadilan daripada hidup terpaksa. Mereka bersikeras membuang limbah nuklir ke laut adalah semacam jet plan terselubung karena mereka pikir tidak lagi mampu menanggung beban bencana Fukushima yang seakan tak berujung. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa itu akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia, mereka juga ingin semua orang ikut menelan buah pahit ini, padahal mereka sudah mendiskusikan rencana ini sejak awal. Pada 10 September 2019, Yosyaki Harada, Menteri Lingkungan Hidup Jepang periode 2018-2019, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan di hari terakhir jabatannya. Ia mengatakan bahwa Jepang tidak punya pilihan selain dengan tegas, membuang limbah nuklir ke laut. Apakah ini maksud Yosyaki Harada pribadi? Tentu saja tidak, ini adalah hasil keputusan bersama seluruh Kabinet Jepang dalam rapat. Selang satu tahun kemudian, Perdana Menteri Jepang ketika itu kembali menyatakan perlunya membuat keputusan sesegera mungkin. Faktanya itu hanya pertunjukan atau sandiwara kepada dunia, mengelur sandiwara sedikit lebih panjang, memberi sedikit waktu kepada komunitas internasional untuk menerimanya. Inilah niat inti mereka. Tapi apa yang ditunggu Jepang? Menunggu sikap komunitas internasional, menanti-nanti apakah komunitas internasional akan membantu Jepang? Sebenarnya ini juga merupakan pelajaran dari masa lalu, seperti kecelakaan nuklir Chernobyl, masyarakat internasional membantu lebih dari 900 juta euro, membantu membangun perisai pelindung baru. Bangsa Jepang merasa, karena perlindungan bumi adalah masalah semua umat manusia, jadi tidak sepatutnya membiarkan Jepang sendiri memikul bebannya. Jika masyarakat internasional tidak membantu, maka lebih baik menjadi biok mulia yang hancur seperti jet plane tersebut di atas. Sebenarnya apa yang dilakukan Jepang adalah membuat dunia serba salah. Tetapi jangan lupa, dewasa ini sulit bagi negara manapun untuk bisa membantu di masa yang penuh kejolak. Jepang tidak memilih untuk menundukan kepalanya, meminta bantuan masyarakat dunia, tetapi lebih memilih jet plane-nya. Sikap ini tentu saja membuat warga negara lain sulit untuk menerimanya. Sementara itu, warga dunia bersedia membantu Ukraina karena Ukraina memang benar-benar tidak berdaya dan tidak punya uang. Sedangkan Jepang, di sisi lain selalu menganggap dirinya sebagai kekuatan besar dalam komunitas internasional. Kecuali Amerika Serikat, negara lain belum tentu suka dengan sikap Jepang, sehingga tidak ada yang mau berinisiatif membantu. Lalu apa akhir dari semua ini? Tidak lebih dari dua cara. Pertama, Jepang membuang limbahnya ke laut sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kedua, seluruh dunia menyumbangkan uang dan upaya untuk membantu Jepang membuang limbah nuklirnya. Jalan mana yang harus ditempuh, tergantung pada permainan antara negara-negara di dunia dan Jepang. Ini juga merupakan ujian besar kebijaksanaan dari seluruh umat manusia. Semoga peristiwa ini membuahkan hasil yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Bagaimana pendapat teman-teman, perlukah membantu Jepang mengatasi hal tersebut di atas? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. 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 Terima kasih atas perhatiannya.